Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia. Dengan 70 persen populasi terkonsentrasi di Kulau Jawa. Setiap hari terjadi kemacetan, penduduk Indonesia yang banyak, tapi akses dana sedikit dan sempit sehingga menimbulkan kemacetan. Saya Yuda, salah satu engineer di China Railway Group Limited untuk proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Ayo pulang. Hore, papa pulang. Ini hadiah buat kamu, nak. Wow, bagus. Hore, pemainan baru. Ini model kereta cepat terbaru. Ayah itu lagi bangun kereta cepat ini. Jadi nanti ayah pulangnya akan terat lagi. Hore! Bagus ya? Iya, bagus. Ini takutnya kasih bawah. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Halo, saya Anya dari Divisi Komersial dan Kontrak China Railway Group Limited untuk proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Selamat datang di Terowongan Walini. Terowongan pertama yang berhasil ditembus dari proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Terowongan sepanjang 608 meter ini berhasil ditembus pada tanggal 14 Mei 2019. Di mana, restu seremoninya juga dihadiri oleh Menteri BUMN pada waktu itu, yaitu Ibu Rini Sumarno dan juga Gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil. Oleh karena itu, si Riti mendirikan sebuah exhibition hall atau aula pameran proyek bagi semua kalangan yang penasaran dan ingin tahu apa sih yang ada di dalam kereta cepat Jakarta Bandung ini. Aula ini didirikan di dekat Terowongan Walini dan siap menerima ribuan pengunjung setiap tahunnya. Kereta cepat Jakarta Bandung akan menggunakan kereta dengan teknologi yang sangat tinggi, di mana kecepatan maksimumnya adalah 350 km per jam. Dan kereta yang digunakan akan disesuaikan dengan kondisi geografis di Indonesia. Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung adalah sebuah proyek kerjasama antara negara Tiongkok dan Indonesia, di bawah prakarsa satu sabuk satu jalan. Yang merupakan pesanan pertama bagi negara Tiongkok untuk merambah industri kereta berkecepatan tinggi di dunia. Pembangunan dilakukan secara masif untuk mengejar target operasional pada tahun 2022. Dari total panjang rel kereta cepat tersebut, lebih dari 80 km di antaranya memiliki struktur layang, sedangkan sisanya 13 perowongan dan sakit. Kereta cepat Jakarta Bandung memiliki 4 stasiun. Stasiun Halim Stasiun Halim yang berlokasi di dekat Bandar Udara Halim Perdana Kusuma direncanakan akan menghubungkan antara stasiun kereta cepat dengan stasiun LRT, sehingga akan memberikan akses yang lebih mudah bagi penumpang yang akan menggunakan kereta cepat. Stasiun Karawang Stasiun ini terletak di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dengan lingkungan kawasan industri baru yang sedang berkembang. Diharapkan kereta cepat dapat memajukan pengembangan kawasan industri di daerah tersebut. Stasiun Halim Stasiun Halim Stasiun Halim adalah area fokus dari Transit Oriented Development atau TOD dalam jalur kereta cepat Jakarta Bandung. Kereta cepat diharapkan dapat secara efisian meningkatkan implementasi perencanaan pertumbuhan daerah untuk mewujudkan keberhasilan yang saling menguntungkan. Stasiun Tegaluar Stasiun Tegaluar Stasiun Tegaluar yang terlepas di Bandung direncanakan menjadi pusat transit terintegrasi dan sebuah area TOD yang juga diharapkan dapat memajukan berbagai kegiatan bisnis di sekitarnya. CRC selalu menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan pekerjaannya. Ini adalah tujuan tertinggi kami untuk memastikan keselamatan para pekerja dan kelancaran konstruksi proyek. Oleh karena itu, setiap paginya kami selalu mengadakan Safety Toolbox Meeting untuk memastikan kelancaran pekerjaan setiap harinya. Personil keselamatan juga selalu bersedia di konstruksi proyek untuk memeriksa apakah ada kelalaian dalam konstruksi dan berhak menghentikan pekerjaan proyek sewaktu-waktu. Terowongan nomor 10 memiliki panjang 1.230 meter dan terlatak di daerah perbukitan rendah dari akumulasi vulkanik Bandung. Rel kereta yang ada saat ini adalah rel tunggal dengan radius meter gauge biasa yang dibangun 100 tahun yang lalu. Rowongan sebagian besar terkubur sangat dengkal di bawahnya yang dapat dengan mudah menyebabkan deformasi rel yang ada. Risiko keamanan teknik yang tinggi dan konstruksi yang sangat sulit. Pada tanggal 30 September 2020, terowongan nomor 10 dengan aman telah melintasi jalur kereta api yang sudah berumur 100 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa CRC berhasil melatakan dasar yang kokoh untuk jalur kereta cepat Jakarta Bandung. Sampai dengan bulan Oktober 2020, secara kumulatif CRC telah menyelesaikan Panjang jembatan Dekad 887 adalah 170 meter. REL kereta cepat Tiongkok dan juga merupakan intelligence casting yard pertama di luar negeri. REL kereta cepat Tiongkok dan juga merupakan intelligence casting yard pertama di luar negeri. Pertama yang dibuat oleh REL berkecepatan tinggi Tiongkok. Casting yard nomor 4 telah sepenuhnya merealisasikan standarisasi, magnetisasi, pabrik, dan konstruksi informasi. Dan melakukan tugas prefibrikasi, ereksi, dan penelitian ilmiah terkait dari 978 bisnis GERDER proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Nah, dalam pekerjaan GERDER erection ini, alat-alat apa aja sih yang digunakan? Ada tiga alat yang digunakan untuk erection box GERDER. Yang pertama ada Rabar Tyrant Infricrain, yang kedua ada Truck Tunnel GERDER Transporter, dan yang terakhir ada Tunnel Bridge Erecting Machine. CRIC selalu berkomitmen untuk membangun reputasi yang baik dengan berfokus pada kualitas proyek, jaminan keamanan, schedule proyek, perlindungan lingkungan, inovasi teknologi, pengembangan kemampuan, pengembangan lokal, dan aspek lainnya. Sementara, bisnis di luar negeri terus dikembangkan. Yang pertama, dengan berfokus pada penyelesaian pekerjaan proyek, CRIC juga ikut menumbuhkan potensi berkualitas tinggi. CRIC juga melakukan alih teknologi dengan melakukan penyerapan tenaga kerja lokal Indonesia, menyediakan lebih dari 5.000 lahan pekerjaan di sepanjang rute kereta cepat Jakarta-Bandung, meningkatkan mata pencaharian masyarakat lokal, dan menstabilkan lingkungan sosial di sekitar proyek. CRIC juga ikut mendirikan China Railway Indonesia University Internship Base, dan bekerja sama dengan universitas terkemuka di Indonesia, seperti Universitas Kristen Maranata, Dell University, Akademi Bahasa Asing Internasional, dan universitas lainnya, untuk memberikan kesempatan magang bagi para mahasiswa, dan mengembangkan kemampuan mereka. Halo, nama saya Novi dari Akademi Bahasa Asing Internasional Bandung. Terima kasih banyak untuk China Railway Group Limited atau CRIC atas kesempatan magang yang diberikan. Saya mendapatkan banyak pembelajaran di sini. Dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, kami di sini tidak hanya mempelajari teknologi kereta cepat terbaru, tetapi juga mempelajari budaya dan etos kerja CRIC yang sangat baik, yaitu dengan moto, keberanian untuk melompat dan mengejar keunggulan. Setelah mengembang di sini, saya berharap bisa belajar lebih baik dan lebih banyak tentang negara Tiongkok. Jadi, saya berencana untuk lanjutkan studi di Tiongkok dan telah mengajukan beberapa kemampuanan beasiswa. Tungguo, wolaile! CRIC juga membangun sarana infrastruktur dan fasilitas bagi masyarakat lokal dengan mempertimbangkan prinsip, menguntungkan masyarakat, memudahkan mobilisasi orang, meningkatkan kualitas transportasi, dan melindungi lingkungan sekitar proyek. Contohnya, memperbaiki akses dan fasilitas desa, membangun sekolah dan rumah ibadah untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat lokal. PT KREK ini juga telah membantu membangun sekolah yang baru, yang dulunya jelek, sekarang sudah jadi bagus. Jadi mereka, Alhamdulillah dengan ada yang baik ini, sekolah jadi bagus. Saya Natal Argawan, Pardidi, Direktur Utama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Sebagai pelopor kereta cepat pertama di Asia Tenggara, kereta cepat Jakarta-Bandung, memiliki makna internasional yang sangat penting. Dapat dikatakan bahwa proyek ini sebagai acuan dalam pertukaran teknologi internasional, pertukaran bakar, dan pertukaran budaya. Semua masyarakat di Indonesia dan Asia Tenggara sangat menantikan dan hingga menjadi saksi atas suksesnya proyek ini. Sebagai salah satu kontraktor konstruksi terbesar di Indonesia, dan sebagai mitra dekat kami, China Railway Group Limited, telah menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, CRC telah membentuk satuan tugas untuk mengatasi pandemi. CRC mengambil tindakan pencegahan dan pengendalian di setiap lokasi kerja sehingga hingga saat ini tidak ada kasus COVID-19 yang terjadi di lingkungan proyek. CRC juga memberikan bantuan donasi medis berupa alat perlindungan diri serta materi sebesar 1,2 miliar melalui pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta juga alat perlindungan diri kepada pihak lainnya. CRC juga telah membuat buku pedoman pencegahan COVID-19 serta membagikannya ke masyarakat di jalur kereta cepat Jakarta-Bandung, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat di jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. CRC juga ikut merayakan hari kemerdekaan dan publik Indonesia bersama penduduk dosa di sepanjang luna kereta cepat Jakarta-Bandung. dan mengatakan acara buku kuasa bersama, mengunjungi Panti Jumbo, memperhatikan kemampuan di dunia, dan kemampuan di dunia bersama fisik di dunia-dunia. Kereta cepat Jakarta-Bandung adalah sebuah proyek yang luar biasa, memiliki cerita-cerita yang menyentuh, menciptakan masa depan yang cerah, dan menyerangi impian banyak orang. Mari ikut perjalanan kereta cepat ini untuk membawa energi kepada pembangunan Indonesia, serta berkontribusi bagi hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok. Kereta cepat Jakarta-Bandung, Jumbo, 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 Terima kasih telah menonton!